bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat dokastra jumpa lagi bersama saya amir waidi santri persis putra bangil dalam channel ini dokastra dokumentasi asrama putra seperti pada waktu-waktu sebelumnya kita akan melanjutkan podcast ala-ala santri nah bersama saya ini telah hadir ustadz ahsin natif salah satu pengajar di pesantren persis bangil beliau mengajar pelajaran fikih juga usul fikih nah pada kesempatan kali ini sahabat dokastra ustadz ahsin akan menjelaskan sedikit tentang konsep ulil amri nah apa itu ulil amri menurut islam nah disini beliau akan memberikan penjelasannya langsung aja langsung saya berikan kepada ahlinya silahkan ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udzubillahimmin syururi anfusina wa sayyati amalina alhamdulillah alhamdulillah kita bertemu dalam majelis ini boleh kita sebut majelis oleh saudara pembawa acara jadi dimaksudkan pertemuan ini akan disampaikan terkait apa yang disebut dengan ulil amri ya gitu saya pikir untuk membicarakan ini kita berangkat dari surah an-lisak ayat yang ke-59 yaitu a'udzubillahimmin syaitanirrajim ya ayyuhalladzina amanu ati allah wa ati al-rasul wa ulil amri minkum fa intangazatum fi syai'in farudtuhu ilallahi wal-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir dhalika khayru wa ahsanuh ta'wilah wahai orang-orang beriman ta'atlah kalian kepada Allah dan ta'atlah kalian kepada rasul juga kepada ulil amri dari kalian maka apabila kalian berselisih dalam suatu persoalan kembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah kepada Allah dan Rasulnya karena yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan akan menjadikan sesuatu yang baik di akhirnya atau akibatnya dampaknya gitu pada surah ini ayat yang kesembilan dari Anissa ini setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman kemudian Allah merintahkan agar ta'at kepada Allah juga ta'at kepada Rasul dan kepada ulil amri tanpa kemudian menyebut atiu sebagaimana penyebutan sebelumnya yaitu atiullah wa atiur rasul jadi langsung disebut wa ulil amri mingkum oleh oleh urama kemudian ini dijadikan sebagai satu satu kesimpulan bahwa untuk kemudian ta'at kepada ulil amri itu itu bukan sesuatu yang mutlak tetapi sifatnya mukayyat jadi ada ada batasannya ada keterkaitannya yaitu kalau kemudian apa yang disebut dengan ulil amri itu tidak memerintahkan untuk berbuat yang sifatnya mahasiswa begitu para ulama memberikan pengertian terkait ulil amri ini bermacam-macam tentu saja ada yang menyatakan bahwa yang disebut ulil amri itu adalah fukoha ada juga yang menyatakan ulil amri itu adalah ulama terus biasa ada yang menyebut umaro bahkan ada yang lebih spesifik yaitu menyebut umaro asaro jadi katakan pemimpin sebuah pasukan ada juga yang mengartikan ulil amri itu adalah hukang atau ya sama pemerintah penguasa sesuai dengan prinsip yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa ayat ini tidak secara spesifik memberikan kriteria tertentu atau ciri tertentu terkait dengan apa yang disebut ulil amri itu oleh karena itu maka saya lebih sepakat kepada yang menyatakan bahwa ulil amri itu sifatnya adalah umum artinya siapapun yang sifatnya memimpin atau berkuasa pada sesuatu itu yang disebut dengan ulil amri sehingga pada sebuah keterangan dikatakan bahwa yang namanya ulil amri itu adalah man yatawalla al-amar atau man yatawalla amral mu'minin jadi orang yang mengurusi kepentingan kaum mu'minin oleh karena itu pengertian ulil amri tidak bisa misalnya dibatasi hanya dalam pengertian misalnya pemimpin pasukan misalnya tidak bisa meskipun kita tahu bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dengan persoalan yang berhubungan dengan pengimpin pasukan jadi ketika itu rasul memimpin seseorang Abdullah bin Hudafa kalau tidak salah kemudian pada riwayat itu diceritakan Abdullah bin Hudafa ini memerintahkan kepada pasukannya bawahnya katakan untuk mengumpulkan layu bakar terus membakar ternyata terus agar mereka kemudian masuk ke kayu yang sudah terbakar itu kemudian tentu saja sahabat yang lain kemudian bertahan untuk tidak masuk kepada kayu yang sudah terbakar itu sampai berita itu kepada rasul intinya bahwa hal yang demikian tentu tidak boleh dilakukan oleh seorang seorang pemimpin meskipun ayat ini turunnya terkait dengan apa yang baru saja kita sebut tetapi tentu sebagaimana prinsip yang sama-sama kita fahami bahwa al-ibratu apa al-ibratu biumumil lahdi lahdi khusus sahabat begitu karena untuk untuk membatasi sebuah pengertian pada patasan tertentu itu justru harus harus ada keterangan khusus tentu saja nah dalam hal ini menurut demikian saya tidak ada meskipun ada riwayat yang misalnya saya tunjukkan salah satunya misalnya saya tidak sempat mencatatnya tadi jadi saya carikan disini misalnya begini ada satu riwayat yang yang menyatakan walau ustu'mila alaikum abdun yakudukum bikitabilah kalau seandainya diangkat atas kamu seorang hamba yang dia memimpin kamu berdasarkan kitabullah fas ma'ulahu wati'u maka dengarkan dan dan taatlah hadis ini oleh sebagian kalangan dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ulir amri itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya kenegaraan gitu padahal ini tidak selalu seperti itu sebenarnya oleh karena itu kita lebih sepakat kalau kemudian ulir amri itu sifatnya adalah sesuatu yang yang lebih umum jadi apapun yang sifatnya sebuah sebuah apa kekuasaan katakan bahkan dalam dalam kaitannya politik atau mungkin yang lain gitu kepemimpinan maka itu bisa dikatakan sebagai ulir amri gitu apalagi kalau kemudian kita lanjutkan bacaan ayat ini yaitu yang kemudian dikatakan fa'in tanazatum fi syai'in faruduhu ilallah wal-rasul kalau terjadi ikhtilaf terjadi tanazuk diantara kamu sekalian maka kembalikan persoalan itu kepada Allah dan rasulnya ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama ini menunjukkan bahwa kita memakai apa yang disebut dengan metode kias jadi faruduhu ilallah wal-rasul itu dengan kata fa'kisu kiaskan kepada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh Allah dan rasulnya artinya ini menunjukkan bahwa ulir amri yang dimaksud tidak semata-mata penguasa dalam pengertian politis tidak semata-mata itu barangkali saya bacakan sedikit ya untuk ini supaya lebih jelas ya gitu ya saya bacakan ini dari tafsir munyasar ini ya wahai orang-orang yang membenarkan atau mengakui tentang kebenaran Allah dan rasulnya wa'amilu bisyarihi dan mengamalkan syariatnya istajibu li'awamil la'i ta'ala jadi sambutlah atau jawablah perintah-perintah Allah ta'ala walata'asu dan jangan engkau bermaksiat kepadanya wastajibu lirrasul dan juga sama sambutlah atau jawablah seruan rasul gitu fima jabi minal haq apa yang dibawa kebenaran yang dibawa oleh rasul begitu maksudnya wa'ati'u wulata'amrikum fi ghairi maksiatillah dan ta'atlah kepada wulata'amrikum jadi pemimpin kamu gitu selama tidak untuk bermaksiat fa'inihtalaftum fi syain maka kalau kemudian kamu sekalian ikhtilaf farji'u farji'ul hukma fihi ila kitab billahi ta'ala wa sunnati rasul muhammadin s.a.w. maka kembalikan hukum itu kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya ini menunjukkan bahwa ada persoalan hukum kalau dalam dalam istilah hukum katakan ada persoalan fikir disini ini berarti sehingga di kitabnya tafsir munir nyawa bazuhaili itu ini jelas jadi ini menunjukkan persoalan kias sekali lagi bahwa pengertian ulil amri tentu tidak hanya terbatas kepada persoalan kepemimpinan yang sifatnya politis tapi apapun dia sifatnya demikian barangkali nah sudah kita dengarkan penjelasan dari ustad ahsinatif nah ustad dari konsep ulil amri itu apakah kita ini yang disebut-sebut dalam hadis rasulullah bahwasannya kita kan sebagai pemimpin nah apakah kita bisa juga disebut sebagai ulil amri kalau berdasar kepada apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwa ulil amri itu adalah siapapun yang sifatnya mengurusi kepentingan orang maka dalam konteks ini bisa disebut sebagaimana apa yang disebut oleh saudara pembawa acara itu karena tentu tidak bisa kemudian kita membatasi sesuatu yang sebenarnya rasul sendiri tidak atau Allah sendiri tidak tidak membatasi pengertian itu sebagai tambahan barangkali jadi sampai dengan penyebutan kalau di ayat ini pakai istilah ulil amri ada ada kata-kata amr disitu yang itu katakan derivasi dari diantaranya amir sehingga kita kenal misalnya istilah amir ul mu'minin atau kita mengenal istilah lain misalnya imam walaupun istilah imam itu menurut menurut yang pernah saya baca istilah imam seringkali dipakai oleh kaum syiah biasanya terlepas siapa yang pakai tapi memang secara kebahasan dan secara nas itu terpakai misalnya untuk sholat pakai istilah imam bukan pakai istilah khalifah kemudian ada istilah apa khalifah begitu ya semua istilah itu itu sah-sah saja mau disebut apa amir mungkin amir ya atau mungkin disebut imam atau mungkin disebut khalifah itu bebas juga saja jadi tidak kemudian kalau kita bicara dalam konteks katakan sesuatu yang lebih lebih luas begitu kepemimpinan kaum muslimin tidak selalu misalnya disebut dengan istilah khalifah tidak selalu jadi itu kan penyebutan kebahasan saja misalnya terbukti disini pakai istilah ulil amri misalnya di hadis ada yang menyebut khulafah khalifah ya itu itu penyebutan saja kebahasan saja karena yang penting kan sebenarnya isinya apa isinya kontennya jadi kalau seandainya sebuah kepemimpinan terus pemimpinnya disebut misalnya dengan sebutan yang tidak memakai istilah-istilah yang kita sebut tadi misalnya sebenarnya tidak ada masalah artinya tidak harus disebut amir tidak harus disebut apa khalifah misalnya tidak harus disebut imam misalnya tidak harus seperti itu karena ada seolah seolah apa ya pendapat yang yang menyatakan bahwa sebuah kepemimpinan yang sifatnya nasional mungkin ya itu mesti dengan dengan istilah khalifah misalnya saya kira tidak harus seperti itu yang penting itu isinya kontennya selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya dia berarti islami makanya tayitanya ulil amri ini kemudian ada syarat yang harus ingat adalah malam yakmur bil maksiyah selama mereka tidak merentangkan berbuat maksiyah begitu itu itu intinya sebenarnya lalu bagaimana jika kita tinggal di negeri yang minoritas islam minoritas muslim dan pemimpinnya itu kan otomatis pasti seorang yang kafir ya nah lantas bagaimana jika peraturan-peraturannya itu sesuatu yang justru menjerumuskan kita kepada maksiyah oleh karena itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan tinggal di negeri yang seperti itu karena banyak resiko yang harus diambil salah satu diantara sepertinya disebut oleh saudara pemba acara dari halal yang lain misalnya gak usah terlalu tinggi-tinggi barangkali misalnya dari persoalan keseluruhan makan misalnya ini kan sulit kita mau katakan mau memastikan apa yang kita makan ini halal atau tidak ya kalau negara-negara itu sifatnya negeri-negeri yang yang samawi artinya kafir tapi samawi masih mungkin tapi itu pun tetap tidak boleh atau tidak bisa semudah seperti ketika kita di sebuah negeri yang mayoritas muslim anggap memang sembelian mereka boleh kita makan tapi kan ada ketentuan lain misalnya bahwa kita tidak bisa makan dari bejana mereka sangat tidak dianjurkan untuk hidup di negeri yang seperti itu karena banyak resiko yang harus diambil sebagai seorang muslim sehingga kalau kita kembali ke konsep hijrah itu kan rasul saja itu kan dari sebuah negeri yang yang secara teori Islam tidak mungkin bisa hidup kan kepada sebuah negeri yang justru mungkin Islam ini bisa di dikembangkan dengan baik kan begitu jadi kalau kita justru hidup di sebuah negeri yang yang non muslim ini ini perlu apa ya perlu pemikiran lebih iya dalam lagi walaupun mungkin mungkin ya mungkin secara materi sepertinya lebih menjanjikan daripada hidup di negeri-negeri muslim tapi itu masih sepertinya karena hakikatnya sebenarnya mereka tidak lebih bahagia dari kita mereka tidak lebih makmur dari kita begitu berarti ustad jika begitu jika memang kita hidupnya atau tinggalnya yang manjeritas muslim seperti di indonesia ini akan tetapi bagaimana jika pemimpinnya itu ia tidak menggunakan hukum Allah akan tetapi menggunakan hukum buatan manusia oh iya jadi begini yang namanya menggunakan hukum Allah atau hukum manusia itu prinsipnya adalah aturan itu bertentangan dengan syariat itu sebenarnya jadi selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat maka dia hakikatnya dia sesuai dengan iya sesuai dengan hukum Allah begitu suka ataupun kita tidak suka iya terus begini kalau kita bicara dalam konteks kata-kata pernegaraan makanya kan sebenarnya tidak ada bentuk yang bagus artinya sampai dengan cara pemilihannya pun tidak ada yang bagus itu semua kan tergantung kepada kebutuhan sehingga misalnya seperti sebuah negeri yang mayoritas islam itu justru bukan berarti saya menganjurkan tidak tetapi misalnya dan bukan berarti saya tidak menganjurkan demokrasi itu pada sebuah negeri yang mayoritas muslim itu justru menguntungkan karena berarti suaranya otomatis akan banyak islam kan makanya tidak tidak ada bentuk yang mutlak-mutlakan disini jadi selama tidak bertentangan itu artinya dia tidak bisa disebut apa katakan bertentangan dengan syariat tidak bisa artinya meskipun perundangan itu dibuat oleh manusia yang namanya perundangan rumusannya manusia walaupun mungkin itu terilhami oleh syariat tapi yang perlu ada perumusan namanya undang-undang mesti manusia mungkin dari situ bisa kita ambil kesimpulan dari potongan ayat terancar anisa ayat 59 bahasanya kita tidak mutlak tidak mutlak taat kepada ulilambing tidak mutlak karena yang mutlak ialah taat kepada Allah dan Rasul karena itu memakai alafat ati'u sedangkan pada alafat ulilambing tidak memakai alafat ati'u akan tetapi langsung menggunakan bau ator maka tidak masalah kita menaati ulilambing selama itu tidak menjuruskan kita untuk bermaksiat kepada Allah juga jika terdapat persenisian maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Asim artinya Al-Quran sebagai barometer ukurannya karena bagaimanapun tentu ada nilai-nilai umum yang pasti dibawa oleh Quran dan Al-Islam itu jadi ukuran misalnya bahwa Islam datang untuk membawa kemanfaatan itu misalnya jadi sehingga misalnya aturan itu bisa dibuat dengan mempertimbangkan persoalan atau faktor ini manfaat atau tidak misalnya tentu saja selama manfaat ini hakikatnya manfaat ya artinya tidak manfaat secara matahari tetapi bertanggungan dengan syariat misalnya tapi tidak seperti itu jadi kalau kembali kepada bahwa hukum dalam pengertian buatan manusia ya kalau perumusannya mesti manusia tapi persoalannya ini diilhami oleh agama atau tidak itu masalah baik mungkin kita cukupkan dulu sampai disini mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya Ustaz Insya Allah Saya Amir Waidi sebagai pembawa acara pamit undur diri dan berterima kasih kepada Ustaz Asin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada majelis podcast ala-ala santri ini sekian dari saya syukuran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati Terima kasih.